Kelas 11 Curriculum Merdeka, kita masuk halaman 171 ya bagian F, Speaking. Kita masuk aktivitas pertama, yaitu mempraktekkan dialog di bawah ini dengan teman sekelas kamu. Nah sebelum kita terjemahkan, kita perdengarkan dulu bagaimana pronunciation dari percakapan di bawah ini. Nah nanti setelah itu kalian akan mempraktekannya dengan teman sekelas. Ada yang berperan sebagai Anis dan ada yang berperan sebagai Rasid. Nah ini dia kita dengarkan bersama-sama. Rasid, why does it matter? Anis, if you make it public, everyone can see all of your personal information. Rasid, so, what is the use of changing my privacy setting? Anis, privacy setting can make you safe online. You should not make it public because when you upload photos or anything else, anyone can see it. Rasid, so, I have to change my privacy setting? Anis, yes. Change the setting, so that only our family and friends can see them. Rasid, but I can delete things, right? Rasid, Anis, yes, but it is very difficult. Some things stay there forever. Rasid, oh, I see. Nah itu dia pengucapannya. Nah sekarang kita coba terjemahkan. Anis, menurut saya, kamu harus merubah settingan atau pengaturan keamanan akun kamu, teman atau kawan ya bro itu. Rasid, tapi kenapa? Anis, pengaturan keamanan akun kamu dibuat menjadi public dan kamu sedang login. Nah, Rasid, kenapa itu menjadi masalah? Anis, jika kamu menjadikannya public, semua orang bisa melihat seluruh informasi pribadimu. Rasid, jadi apa kegunaan merubah pengaturan privasi saya, pengaturan keamanan saya? Nah, Anis, pengaturan keamanan bisa membuat kamu online-nya aman. Kamu tidak harus membuatnya public karena ketika kamu mengupload foto atau sesuatu yang lain, ada orang yang bisa melihatnya. Nah, maksud anything else ini termasuk juga kalau kalian di HP kamu itu ada aplikasi mobile banking. Nah, orang bisa melihat username dan password yang ada, yang kamu masukkan di aplikasi mobile banking tersebut. Jadi harus hati-hati. Rasid, jadi saya harus merubah setting keamanan saya? Ya, rubah pengaturannya. Maka hanya keluarga kita saja dan teman-teman saja yang bisa melihatnya atau yang mengetahuinya bisa seperti itu ya. Rasid, tapi saya bisa menghapus sesuatu kan? Anis, ya. Tetapi hal itu sangat susah sekali. Ada yang tetap tinggal di internet itu selamanya. Oh, begitu. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.